Persekutuan Pedang Sakti Jilid 22. Toa Suheng tak perlu banyak bicara lagi dengannya, biar ku hadiahkan sebilah pisau terbang untuk mereka. Sambil berkata dia pun bersiap sedia melontarkan pisau terbang tersebut ke muka. Tunggu dulu Ji Sumoai tiba-tiba Kamli Ucu mencegah dengan setengah membentak. Mengapa Toa Suheng menghalangiku? Kembali Kamli Ucu mengamati kedua mayat itu dengan seksama, kemudian bisiknya, bisa jadi dibalik kesemuanya ini masih terselip siasat lain. Jadi kau anggap mereka berdua bukan anggota selatok sesia. Lebih baik kita maju ke depan dan memperhatikan mereka dengan lebih seksama lagi. Kedua orang itu segera berjalan memasuki hutan gersang, mendekati peti mati itu di atas dada kedua sosok mayat tadi, segera dijumpai selembar kertas kuning yang tertempel di situ. Ketika diamati lebih seksama lagi maka terbacalah di atas kertas itu tertera beberapa huruf yang berbunyi. Tewas di ujung pisau terbangnya Tia Set Bun. Kamli Ucu segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Li Uleng P.O.O., katanya kemudian. Titik koma. Apakah Ji Xiaomai berhasil menentukan sesuatu gejala yang mencurigakan? Tampaknya kesemuanya ini sengaja dipersiapkan untuk menjebak kita. Sudah jelas Liong Chaitian sedang menggunakan siasat meminjam pisau membunuh orang. Entah siapakah kedua orang itu? Rupanya setelah mendekati kedua sosok mayat itu, mereka baru dapat menyaksikan dengan jelas bahwa kedua orang yang berada dalam peti mati itu sudah didendani orang dengan melabur wajah mereka dengan kapur putih, sehingga kalau dilihat dari kejauhan, wajah mereka pucat menyeramkan. Sebaliknya bila ditinjau dari pakaian ik dikenakan kedua orang tersebut, yang di sebelah kiri mengenakan jubah panjang berwarna hijau sedangkan yang di sebelah kanan memakai baju merah keperak-perakan, tampaknya seorang wanita. Ketika mereka berdua melihat Kamli Ucu dan Li Uleng P.O. berjalan mendekat, sepasang bahu mereka segera bergerak-gerak berusaha merontak. Ternyata sepasang tangan mereka telah dibelenggukan di atas tubuh masing-masing dengan berapa utas tali yang kuat. Tak heran kalau mereka tak mampu bergerak sedikit pun jua. Setelah mengamati kedua orang itu dengan seksama, Li Uleng P.O. segera berseru tertahan. Rupanya mereka adalah Bue Hoi Kiam Tio Kun Kei kakak beradik, heran, mengapa mulut mereka pun disumbat orang dengan kapas? Benar, mereka adalah Tio Tai Hiap kakak beradik, mengapa mereka bisa dipermainkan? Orang macam begitu? Ji Sumo Ai cepat kau putuskan tali temali yang membelenggu tubuh mereka berdua. Li Uleng P.O. segera menggerakkan tangannya membebaskan diri dari belenggu tubuh kedua orang itu. Tio Kun Kei kakak beradik segera menggerakkan tangannya membebaskan diri dari belenggu, setelah mengeluarkan kapas dari mulut masing-masing mereka menggerakkan pula keempat anggota badannya untuk melemaskan otot-otot yang telah kaku sebelum melompat keluar dari dalam peti mati. Kata mereka kemudian sambil memberi hormat. Tio Kun Kei kakak beradik mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan Kam Tai Hiap. Kami telah dipermainkan oleh penjahat. Mengapa kalian berdua bisa sampai di sini? Tanya Kam Li Ucu kemudian. Sebetulnya kami berdua datang kemari mengikuti Susiok, tapi belum lama memasuki gua sudah terkena sergapan musuh sehingga ditawan mereka. Jadi Susiok kalian Tian Chu To Tiang pun telah datang? Apakah kalian datang kemari untuk membantu saudara Wi yang tertawan oleh pihak Tok Sehsia? We Ho A Kiam Hiokun Kei segera manggut-manggut. Kami berdualah yang pulang ke gunung memberi laporan, maka Su Hu pun memerintahkan kepada Susiok untuk datang memberi pertolongan. Bagaimana ceritanya sampai kalian berdua tertawan? Dapatkah kalian menjelaskan secara terang-terangan Tiokun Kei berpikir sebentar kemudian baru katanya. Yang datang kemari bersama Susiok adalah empat kakek seperguruan dari angkatan Keng tapi berhubung semua orang belum pernah datang ke Bukit Kao Lusan maka tak diketahui di manakah letak Selatok Sehsia tersebut. Ketika mencapai bukit sebelah depan situ kami pun bertemu dengan seorang pemburu. Apakah dia yang memberi petunjuk kepada kalian agar datang kemari? Ceritanya Liu Leng P.O. Betul, dia bilang Selatok Sehsia letaknya sangat rahasia dan keempat penjurunya dikelilingi tebing yang curam, katanya cuma ada dua jalan untuk menuju ke situ, satu di antaranya berada di balik hutan kering ini. Jiko, apakah kau lupa dengan dua patah katanya yang berbunyi, hutan kering tiada jalan setapak? Berapa li memasuki bukitawan serulak Jiuim Eng Tiomen pula? Yee, tampaknya daya ingatanmu memang lebih baik, benar dia memang berkata begitu, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali terusnya. Ketika kami serombongan sampai di dalam hutan kering ini, betul juga di tengah hutan situ kami berhasil menemukan sebuah tugu batu. Ketika berbicara sampai di sini, dia pun menuding ke arah belakang peti mati itu. Mengikuti arah yang ditunjuk, kedua orang itu berpaling, benar juga di belakang kedua peti mati itu berdiri sebuah tugu batu, di atas tugu itu tertera dua baris kata-kata yang amat besar, dan isinya memang berbunyi demikian. Hutan kering tiada jalan setapak berapa li memasuki bukitawan apakah tugu batu ini merupakan pintu masuk mereka? Tanyakan liucu kemudian. Ketika kami sampai di sini mengikuti susu kami tahu kalau sudah tiba di tempat tujuan, tapi kami tak tahu apakah tugu batu itu mesti digeser sebelum menemukan pintu masuknya. Oleh karena itu kami pun beramai-ramai mendorong dan menggeser batu tadi siapa tahu tugu batu itu sama sekali tidak bergerak dari posisinya semula, kemudian entah siapa yang menyentuh alat rahasia secara tak disengaja, ternyata tugu batu itu bergeser dengan sendirinya hingga muncul sebuah gua. Ketika kami pun segera masuk ke dalam gua itu lebih dulu. Apakah Tio Tai Hiap kakak beradik berjalan di paling belakang? Tanya Liu Leng Pio kemudian. Perkataan Li Hiap memang benar, kami berdua memang mempersilahkan para suheng dari angkatan Keng untuk berjalan lebih dulu di muka, sahut Tio Kun Ki. Apakah ada orang yang secara tiba-tiba turun tangan serta menyergap kalian berdua dari belakang? Setelah semua orang memasuki gua itu, atas perintah susok setiap orang wajib menjaga jarak antara 5 sampai 8 depa untuk berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang tak diinginkan hingga tidak menjadi saling berdesakan satu sama lainnya. Ketika kami baru berjalan seperminum teh lamanya, mendadakku dengar adikku yang berada di belakang mendengus tertahan, cepat-cepat dia membalikan badan sambil melakukan pemeriksaan, siapa tahu baru saja kami membalikan tubuh, pinggangku sudah terasa kaku, jalan darahku pun telah ditotok orang. Sambil berpaling ke arah Kamli Ucu, Liu Leng Peo segera berkata sambil tertawa Toa Suheng. Nyata sekali kelicikan dari kebusukan hati Liong Chaitian, dia sengaja mendandani Tio Tai Hiap kakak beradik sebagai mayat hidup yang disiapkan di dalam peti mati, seandainya kita sampai turun tangan dan salah melukai mereka tadi itu berarti kitalah yang membunuh mereka berdua. Atau dengan perkataan lain kita termakan oleh siasat meminjam golok membunuh orangnya. Sebaiknya bila mereka berdua tidak sampai terbunuh oleh kita berdua, maka mereka pun bisa memakai keterangan dari kedua orang saudara ini untuk memancing kita masuk perangkap atau dengan perkataan lain termakan oleh siasat pancingannya. Nyata sekali bahwa dia memang mempersiapkan siasat berganda ini secara cermat dan lihai sekali. Apa sih siasat meminjam mulut memancing orang itu? Tanyalah Jiu Im Eng Tio Men dengan perasaan kaget bercampur keheranan. Liu Leng Peo tertawa. Bukankah kalian telah memberitahukan kepada kami bagaimana Kero memasuki pintu gua itu? Tanda tanya. Nah, disinilah terletak tujuan yang utama dari Liong Chaitian dengan memerankan kalian sebagai mayat hidup, Padahal tempat ini bukanlah tok sehsia yang kalian duga semula. Tio Kun Kei segera merasakan tubuhnya bergetar keras sesudah mendengar penjelasan itu, serunya tertahan. Tempat ini bukan selatok sehsia. Lantas tempat apakah ini? Tanda petik. Tentu saja tempat ini merupakan perangkap yang telah dipersiapkan Liong Chaitian secara matang. Kalau begitu susio kami pun sudah terjebak pula oleh perangkap mereka seru Tio Kun Kei semakin terkejut. Aku rasa tak berakal meleset dari dugaan kami, sambung kamli ucu segera, ban kiam huacu dan rombongan yang memasuki selat sejak semalam pun hingga kini belum ada kabar beritanya. Wah, kalau begitu tentu lebih banyak ancaman bahayanya daripada kemujuran teru Tio Kun Kei semakin panik. Aku pikir meskipun orang-orang yang telah memasuki selat itu sudah tertawan semua, hingga kini keselamatan mereka belum sampai merupakan suatu ancaman, kata Liu Leng P.O. lagi. Apakah wisio hiap terkurung pula di dalam sana? Tanya Lakjiu Im Eng Tio Men tiba-tiba, wajahnya nampak gelisah dan sangat tidak tenang. Kamli ucu segera tertawa setelah mendengar perkataan itu. Sesungguhnya orang yang kalian jumpai waktu itu tak lain adalah Lan Kun Pitik sedang menyamar sebagai saudarawi, kini Lan Kun Pitik sendiri pun sudah berhasil ditolong. Mencorong sinar terang dari balik matelak Jiu Im Eng Tio Men setelah mendengar ucapan tersebut, cepat-cepat dia bertanya. Kam kai hiap, tahukah kau di manakah wisio hiap sekarang? Dengan pandangan seperti sengaja tidak sengaja kamli ucu melirik sekejap ke arah Liu Leng P.O. Lalu sahutnya sambil tertawa. Sebelum malam tiba nanti, kalian pasti akan bersuah dengannya, dan sekarang kami harus melakukan pemeriksaan lebih dulu atas batu tugu ini. Selesai berkata, dia segera berjalan menuju ke batu tugu itu dengan langkah lebar. Setelah mendapat janji bahwa sebelum hari gelap nanti ia sudah dapat bersuah dengan Witi Yong Hong, Lak Jiu Im Eng Tio Men kelihatan jauh lebih tenang dan berlegah hati, mereka bertiga pun mengikuti di belakang kamli ucu mendekati batu tugu yang dimaksud. Dengan suatu pemeriksaan yang teliti dan seksama kamli ucu memperhatikan sekejap sekeliling batu tugu itu, ternyata batuan itu terbentuk persegi yang terbuat dari batu hijau, tak nampak sama sekali suatu tanda atau bekas yang mencurigakan. Tanpa terasa dia mengulapkan tangannya dan siap untuk meraba. Toa Suheng, jangan kau rabah dengan tangan telanjang mendadak liuleng peo menjegah. Aku masih ingat dengan jelas, kata Lak Jiu Im Eng Tio Men kemudian dengan keras, beberapa orang Suheng kami dari angkatan ke melakukan dorongan dan tarikan. Di sekitar batu tugu itu, bahkan ada pula yang mencoba untuk menariknya ke atas entah bagaimana kemudian ternyata terbuka pintu gua yang amat besar di sini. Liuleng peo tidak menanggapi keterangan tersebut, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah sarung tangan kulit menjangan yang berwarna putih dan dikenakan di atas tangannya, lalu sambil berjongkok dia mulai meneliti batu tugu itu dengan seksama. Sementara itu matahari sudah condong ke barat, hutan kering yang gundul memantulkan sinar yang panas menyengat dan menyinari batu tugu itu dengan jelas. Dari tulisan hutan kering tanpa jalan setapak, berapa li memasuki bukit awan, Liuleng peo segera menemukan bahwa pada huruf ji atau memasuki kelihatan bersinar dan lebih licin permukaannya, seakan-akan orang sering merabah huruf tersebut khususnya. Sebagai seorang yang teliti penemuan tersebut membuat Liuleng peo segera mengerti bahwa tombol rahasia untuk membuka pintu rahasia di situ terletak pada huruf ji tersebut. Berpikir sampai di sini, dia pun segera merabah huruf ji tadi dengan tolan ujung jarinya. Rabaan tersebut dilakukan sangat ringan dan sama sekali tidak dibutuhkan tenaga yang terlalu besar, namun begitu rabaannya selesai, mendadak dari bawah tugu itu berkumandang suara gemuruh yang amat keras. Pelan-pelan batu tugu itu bergeser ke sebelah kanan dan muncullah sebuah lubang bawah tanah yang gelap. Gulita di balik pintu gua terdapat undak-undakan baru yang menjorok turun ke bawah sana. Dengan perasaan girang kamli uju segera berseru. Ji sumo ai, ternyata kau memang hebat Liuleng peo tertawa dingin sahutnya. Toa Suheng, coba kemarilah dan tengoklah apa yang berhasil kau temukan. Ia mendekati lorong bawah tanah itu, pada undak-undakan yang pertama segera dijumpai sebuah papan yang bertuliskan. Bila Anda memiliki keberanian, silahkan memasuki jebakan, kamli uju segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, bila ingin menggunakan siasat memanasi hati orang untuk menghadapi aku orang shikam, maka kera tersebut tak akan memberikan manfaat apapun. Sedangkan Liuleng peo sengaja berseru dengan menghadap ke dalam gua itu. Malam nanti kita akan datang lagi, sekarang lebih baik ditutup kembali, daripada dibukanya pintu gua ini akan mengejutkan mereka yang bercokol di dalam sana. Habis berkata dia mendorong kembali batu tadi, pelan-pelan pintu gua itu pun merapat kembali. Sambil bangkit berdiri Liuleng peo berkata kemudian, Toa subek ayoh kita pergi sekarang. Mereka berempat segera berjalan meninggalkan tempat itu dan keluar dari hutan gersang. Di dalam perjalanan kembali, tiba-tiba kamli uju berkata, Ji Sumo Ai, apakah kau tidak khawatir perkataanmu tadi akan terdengar mereka sambil mencibirkan bibirnya Liuleng peo segera tertawa, dia balik bertanya. Kau anggap pintu batu itu benar-benar aku yang mendorong sehingga menutup kembali jadi bukan kau kamli uju balik bertanya dengan perasaan terkejut. Pintu batu itu hanya bisa dibuka dari luar tak dapat ditutup dari luar, sudah barang tentu orang yang bersembunyi di balik lorong itu yang menutupnya kembali. Lantas apa sebabnya kau memberitahukan kepadanya bahwa malam nanti kita akan melakukan tindakan? Kembali Liuleng peo tertawa, Bila kita tidak masuk pada saat ini berarti kita baru akan bergerak menjelang malam nanti, tak usah ku katakan pun mereka dapat menduga sendiri lantas apa salahnya bila sengaja ku utarakan lebih dahulu. Di dalam soal ini aku merasa kurang setuju, kata kamli uju sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Sekali lagi Liuleng peo tertawa ringan, aku tahu Liong Chai Tian adalah seseorang yang banyak menaruh curiga inilah yang dibilang palsu itu benar, benar itu sesungguhnya palsu. Berbicara sampai di sini, dia segera berpaling ke arah B.E. Hoa Kiam Tio Kun K.K.K. beradik sambil katanya lagi. Lebih baik kalian berdua ikut bersama kami menuju ke Tebing Tianlong Peng, di sana kita dapat merundingkan persoalan ini bersama-sama. Jika perkataan N.C. Liu memang benar mari kita ikut bersama mereka ajak Lak Jiu Im Eng Tio Men, setelah keluar dari hutan gersang, keempat orang itu segera kembali ke Tebing Tianlong Peng. Wee Tiong Hong, Soe Siong Hong serta Tio Lohan Hong Beng Hoa Sio dan si naga tua berkorbot Tak Chu Sem Sin belum kembali ke markas, bahkan si penabajat M.C. Hoa yang ditugaskan ke bawah gunung pun belum kembali. Tentu saja waktu itu matahari belum turun gunung waktu yang tersedia masih cukup panjang. Ketika M.K. Anto Jin menyaksikan Wee Hoa Kiam Tio Kun K.K.K. beradik datang bersama Kamli Ucu berdua cepat-cepat dia maju menyambut sambil katanya. Rupanya Tio Tai Hiap kakak beradik pun telah menyusul kemari, maaf kalau Pinto tidak menjemputmu dari kejauhan. Tio Kicoto Tiang dari Butong Pei telah memasuki lembah pula semalam, Kamli Ucu menerangkan, aku khawatir mereka sudah terkurung di sana. Dengan rasa kaget M.K. Anto Jin berseru. Jadi Tian Kicoto Tiang pun baru semalam memasuki lembah? Kalau begitu waktunya hampir bersamaan dengan keberangkatan Kiam Chu kami. Tanda petik. Secara ringkas Tio Kun K berdua pun menceritakan kembali pengalamannya yang baru dialami. Setelah mendengar penuturan tersebut, M.K. Anto Jin segera berkata sambil menghela nafas. A-A-A-I, kalau begitu selatok sehsia gadungan ini benar-benar sudah dipasang dengan pelbagai alat rahasia serta jebakan-jebakan menakutkan, sehingga diantara. Mereka yang memasukinya, 8-90% tentu terperangkap, Liu Leng Peo tertawa. Akulah yang mengundang kehadiran Tio Tai Hiyap kakak beradik kemari, sekarang kita harus merundingkan bersama bagaimana caranya memasuki selat tersebut dan bagaimana pula keadaan di dalam lembah itu, buat apa sih kalian membicarakan masalah yang sama sekali tak ada sangkut pautnya? Kam Liu Chu tahu kalau sumoainya ini seorang yang teliti dan pintar, dia bukan termasuk. Seorang yang suka berbicara secara langsung dan belak-belakan, ketika secara tiba-tiba ia mengucapkan beberapa patah kata itu kontak saja dia menjadi tertegun. Sementara itu Maka Ando Jin telah berkata, perkataan Li Hiyap memang tetap sekali. Liu Leng Peo tertawa, kemudian sambil berpaling ujarnya kembali Tio Tai Hiyap baru saja keluar dari lembah, sedang kami pun ingin sekali mengetahui keadaan di dalam lembah yang seharusnya, bersediakah Tio Tai Hiyap untuk memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya? Sekali lagi Kam Liu Chu dibuat tertegun, pikirnya lagi. Bukankah Tio Kun Kei kakak beradik sudah tertawan oleh musuh ketika baru saja memasuki gua di mana akhirnya mereka didandani sebagai mayat hidup? Tapi kalau didengar dari pembicaraan Ji Sumo Ai agaknya dia seperti mencurigai kedua orang ini. Sementara itu Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kei telah menjawab. Kami berdua sudah kena diseregap hingga roboh tak sadarkan diri ketika baru saja memasuki gua. Bukan saja tidak mengetahui secara jelas keadaan di dalam gua itu, bahkan lorong yang menghubungkan gua itu pun tak sempat terlihat secara jelas. Bukankah pengalamanku telah kuutarakan tadi? Betulkah demikian Jengek Liu Leng Peo tiba-tiba sambil senyum tak senyum? Perkataan Jikoku memang benarlah jawimeng Tio Men segera menyambung baru saja memasuki lorong di bawah tanah jalan darah kami sudah ditotok sampai kalian datang tadi jalan darah kami baru dibebaskan sudah barang tentu kami tidak akan mengetahui keadaan yang sebenarnya di dalam lembah itu. Adik Cilik, aku percaya kau memang tidak tahu, tapi Tio Tai Hiap bisa jadi mengetahui lebih banyak lagi. Paras muka Tio Kun Kei segera berubah hebat, serunya segera dengan nada tak senang, apakah Liu Li Hiap menaruh curiga kalau aku sengaja menyembunyikan keterangan? Dan sementara itu Kam Liu Chu telah berpikir kembali. Tio Kun Kei adalah seorang jago butong pei yang cukup ternama di dalam dunia persilatan tindakan dari Ji Sumo Ai memang terlalu kelewat batas. Berpikir demikian, dia pun mendongakan kepalanya siap berbicara lagi. Tapi Liu Leng Peo segera memberi tanda dengan kerdipan mati agar dia jangan berbicara dulu, kemudian sambil tertawa merdu katanya lebih iau. Benarkah Tio Tai Hiap tidak secara sengaja menyembunyikan suatu keterangan? Semua pengalaman dan musibah yang kami berdua alami telah dibeberkan semua, apalagi yang Li Hiap curigakan? Yang ingin ku tanyakan ada satu ah soal Tio Tai Hiap pribadi, jangankah sangkut pautkan dengan adik kecil ini? Li Hiap ujar Tio Kun Kei kemudian dengan wajah tak senang hati. Kau sengaja membeda-bedakan kami dua bersaudara, sebenarnya apa maksudmu? Liu Leng Peo tertawa dingin, dan apapula maksud Tio Tai Hiap dengan tidak bersedia membeber keadaan ik sesungguhnya di dalam lembah? Ketika Lakjiu Im Eng Tio Men menyaksikan Liu Lengpon cekcok sendiri dengan jikonya, buru-buru dia berseru. Encil Liu, jikoku benar-benar tidak tahu adik cilik, kau tak usah membantunya berbicara. Sebentar lagi kau tak akan mengerti sendiri, kata Liu Leng Peo sambil tersenyum manis, Bue Hoa Kiam Tio Kun Kei nampak semakin gusar lagi segera teriaknya. Tampak Liu Leng Hiap menaruh curiga terhadap kami berdua biarpun susu kami sudah terperangkap di dalam lembah, Butong Pei kami tidak butuh bantuan kalian, HMMM. Adikku ayoh kita pergi saja. Sehabis berkata, ia segera bangkit berdiri. Lakjiu Im Eng Tio Men menjadi serba salah dibuatnya, sebentar dia memandang kakaknya sebentar lagi memandang Liu Leng Peo, lalu serunya dengan ragu-ragu. Jiko Adikku tak usah banyak bicara lagi, ayoh berangkat tukas Tio Kun Kei sambil mengulapkan tangannya. Kam Liu Chu tidak menyangka kalau kedua orang itu bakal ribut sampai sejauh itu, baru saja dia ingin berbicara. Liu Leng Peo telah berseru kembali sambil tertawa dingin. Lebih baik Tio Tai Hiap sedikit tahu diri, setelah kau datang kemari, tak akan segampang itu untuk pergi kembali. Sekali lagi paras muka Tio Kun Kei berubah hebat, mendadak ia cengkeram pergelangan tangan kiri Lakjiu Im Eng Tio Men sambil serunya. Ayoh kita pergi. Dia segera menyeret gadis itu dan keluar dari ruangan gua. Lakjiu Im Eng Tio Men segera merasa cengkeraman jikonya begitu kuat bagaikan jepitan baja, membuat pergelangan tangannya yang tercengkeram menjadi sakit sekali. Tanpa terasa dia kena terseret sehingga maju beberapa langkah ke depan. Dengan gelisahnya cepat-cepat dia berteriak lagi, Jiko kau. Tanda petik. Tanpa menggeserkan tubuhnya dari posisi semula, Liu Leng Peo telah berkata lagi sambil tertawa. Dia bukan Jikomu. Lakjiu Im Eng Tio Men menjadi terkejut sekali, mendadak dia menghentikan langkahnya seraya berpaling ke arah Tio Kun Kei. Sementara itu Tio Kun Kei telah mencengkeram pergelangan tangan kiri Tio Men semakin kencang, sementara tangan yang lain cepat-cepat ditempelkan ke atas punggung gadis itu, katanya kemudian sambil tertawa seram. Barang siapa berani menghalangi kepergianku, akan ku hancurkan isi perutnya lebih dulu. Kau bajingan lakne, siapakah kau sebenarnya jerit lakjiu Im Eng Tio Men dengan gramnya? Liu Leng Peo masih kelihatan amat tenang, katanya kemudian sambil tertawa merdu, kau tak akan dapat meloloskan diri dari sini lebih baik bebaskan adik kecil itu. Tio Kun Kei gadungan segera melayangkan pedangnya dan memandang sekejap ketiga orang itu tampak Liu Leng Peo Okam Li Ucu maupun Makaan Tojin telah mengambil posisi mengurung dari jarak satu kaki, namun tak seorang pun di antara mereka yang berani berusaha untuk menyerobot si nona dari cengkeramannya. Maka setelah tertawa dingin katanya, Tak usah khawatir aku tak akan melukai jiwanya, asal kau bersedia menghantarku menempuh sekian jauh, otomatis aku akan membebaskan dirimu, nah sekarang ikutilah aku tanpa membantah. Pelan-pelan Liu Leng Peo mengeluarkan sebilah pisau terbang tipis dari sakunya, lalu membentak keras. Berhenti, ku suruh kau membebaskan dirinya, apakah kau dengar? Sekarang aku akan menghitung sampai bila kau belum juga melepaskan dirinya, pisau terbang Hwe Hang Tu dari Tia Set Bun segera akan berbicara, aku yakin kau pasti pernah mendengar tentang kelihayan pisau terbang ini bukan? Setelah berhenti sejenak, dia kembali berteriak keras, 1, 2. Sejak melihat Liu Leng Peo meloloskan pisau terbangnya tadi, Tio Kun Kei gadungan sudah nampak gugup dan panik, tiba-tiba dia mendorong tubuh Lak Jiu Im Eng Pni Mar Men dengan telapak tangan kanannya seraya membentak keras, ayo cepat jalan. Oleh dorongan tersebut, terpaksa Lak Jiu Im Eng Tio Men bergerak menuju ke muka. Tetapi pada saat itulah mendadak terdengar kam Liu Chu membentak sambil tertawa terbahak-bahak. Roboh Kau Rupanya menggunakan kesempatan di saat seluruh perhatian Tio Kun Kei gadungan tertuju ke pisau terbang di tangan Liu Leng Peo, secara diam-diam ia telah mengeluarkan ilmu totokan dari udara kosong untuk menghajar jalan darah pada tubuhnya. Tak ampun lagi Tio Kun Kei gadungan segera terkena totokan dan roboh terjungkal ke atas tanah. Lak Jiu Im Eng Tio Men sendiri pun cepat-cepat membebaskan diri dari cengkeraman tangan lawan dan melompat ke samping. Menanti lawan sudah roboh, Ma Kuan Chu Jin baru berseru memuji, ilmu tenaga dalam yang dimiliki Kam Tai Hiap memang hebat sekali. Pelan-pelan Kam Liu Chu berjalan menuju ke samping Tio Kun Kei gadungan lalu mencopot topeng kulit manusia yang menutupi wajahnya. Serentak sorot metu dari Liu Leng Peo, Ma Kuan To Jin serta Lak Jiu Im Eng Tio Men ditujukan ke atas wajah orang itu. Ternyata orang itu berwajah bersih dan lembut seperti wajah perempuan, tapi usianya di antara 22 tahunan. Kam Liu Chu menjadi tertegun setelah menyaksikan hal ini, serunya kemudian dengan kening berkerut. Mirip sekali dengan seorang wanita Liu Leng Peo Manggut-Manggut. Betul, dia memang seorang wanita. Sewaktu masih berada di dalam hutan gersang tadi, aku berdiri sangat dekat dengannya dan lamat-lamat dapat ku endus bau harum semerbak yang memancar keluar dari badannya, lalu ketika keperhatikan gayanya sewaktu berjalan, ternyata dia tak bisa melangkah tegap sebagaimana layaknya kau melelaki, maka aku pun segera yakin kalau dia adalah seorang wanita yang sengaja berperan sebagai Tio Tai Hiap untuk mengelabui kita. Selain Putri Leong Chaitian, belum pernah ku dengar kalau di dalam selatok sehsia masih terdapat perempuan lain, kata Kam Liu Chu selanjutnya. Yee, aku sendiri pun merasa bahwa orang ini amat mencurigakan. Sembari berkata di alantes berjongkok dan menggeledah seluruh isi saku perempuan itu, segera ditemukan sebutir bola besi so besar buah to dan kantong kecil yang indah. Liu Leng Teo segera menekan bola besi itu dan tiba-tiba, krieng memancar keluar serentetan cahaya berwarna keperak-perakan. Ternyata bola besi itu merupakan sebilah senjata panjang yang mirip pedang bukan pedang, golok bukan golok, tapi tipis dan tajamnya luar biasa. Itu adalah golok besi tipis, seru Kam Liu Chu. Liu Leng Peo o manggut-manggut, ketika dia menekan kembali tombolnya, secara otomatis golok perak itu menyusup kembali dan berubah lagi jadi sebuah bola besi. Ketika dia mencoba untuk memeriksa isi katung kecil itu, ternyata isinya berupa dua buah botol kecil terbuat dari porselen, belasan batang paku beracun serta sebuah lemjana besi berwarna hitam gelap. Liu Leng Peo o memperhatikan sekejap lemjana besi itu, kemudian sambil dilontarkan ke arah Kam Liu Chu katanya. Toa Suheng, coba kau lihat benda ini. Kam Liu Chu segera menerimanya serta diperhatikan dengan seksama, mendadak paras mukanya berubah hebat, serunya tertahan. Jangan-jangan dia adalah anak murid dari perguruan Kius Yang Bun, ya, kemungkinan besar memang benar. Tiba-tiba Ma Kuan Tojin merasakan seluruh tubuhnya bergetar keras, selanya. Apakah perguruan Kius Yang Bun yang Kam Tai Hiap maksudkan adalah? Belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak perempuan yang jalan darahnya tertotok itu sudah melompat bangun, menyerobot kembali lencana besi itu, lalu secepat kilat panah yang terlepas dari busurnya melesat keluar dari dalam gua. Perubahan yang terjadi amat mendadak, sama sekali di luar dugaan siapapun, ditambah lagi perempuan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, membuat semua orang menjadi gelagapan dibuatnya. Sambil membentak keras, Liu Leng Peo segera bersiap sedia melakukan pengejaran. Tapi Kam Liu Chu cepat-cepat menggoyang-goyang tangan Naya sambil menjegah, Jisumo Ai, tak usah dikejar, biarkan dia pergi. Dengan kening berkerut Liu Leng Peo segera berseru dengan perasaan mendongkol. HMM, dalam posisi saling berhadapan muka pun, dia berhasil meloloskan diri dari cengkeraman kita, kali ini kita benar-benar sudah dipecundangi orang. Bagi yang belum pernah dipecundangi orang, apa salahnya kalau dipecundangi sekali ini? Katakan Liu Chu sambil tertawa terbahak babak, kalau dibilang memalukan, sesungguhnya akulah yang mesti malu, bukan saja jalan darah yang kutotok berhasil diabebaskan, malahan berhasil pula menyerobot benda yang berada di tanganku. Setelah mendengar perkataan itu, semua orang baru tahu kalau lenjana besi itu pun kena diserobot kembali. Dengan wajah serius Kamli Ucu berkata lebih jauh. Anak murid dari perguruan Kius yang bun ternyata bisa muncul di tempat ini, tampaknya persoalan yang kita hadapi sekarang tak boleh dianggap penteng. HMMN, mungkin saja siluman tua Kius yang masih teringat dengan dendam sakit hatinya terhadap suhu di masa lampau, sehingga dia sengaja bersekongkol dengan pihak selatok sehsia untuk menghadapi perguruan Tia Set bun kita. Ji Sumo Ai, kita tak boleh sebarangan berbicara sebelum duduknya persoalan menjadi jelas, buru-buru Kamli Ucu mencegah. Bukankah duduknya persoalan sudah tertera jelas di depan mata? Apalagi kita pun sudah berhasil menemukan papan tulisan yang khusus ditujukan kepada kita. HMMN, mereka malah berulang kali berkoar hendak menjumpai Tia Set bun kita, apakah hal ini bukan bukti yang jelas? Pada mulanya aku masih mengira ke semuanya ini merupakan siasat busuk dari Liong Chai Tian. Kalau dipikirkan sekarang, bukankah sudah jelas kelihatan bahwa siluman tua Kius yanglah yang berniat ustuk menghadapi Tia Set bun kita? Kamli Ucu mengerutkan dahinya rapat-rapat. Apakah Ji Sumo Ai sudah lupa dengan putusan dari suhu dia orang tua berulang kali dia telah berpesan agar kita jangan mencari gara-gara lagi dengan mereka andai kata bertemu dengan orang-orangnya? Kembali Liuleng P.O. Mendengus. Tapi dalam peristiwa ini bukan kita yang mengusik orang lain, justru orang lainlah yang mencari gara-gara lebih dulu dengan kita. Maka Anto Jin adalah seorang jago berpengalaman, dia tidak mengetahui perselisihan apakah yang sebetulnya sudah terjadi antara pihak Tia Set bun dengan Kius yang bun, karena itu dia pun merasa tak enak untuk ikut menimbrung di dalam percepcokan antara kakak adik seperguruan ini. Sebaliknya Lakju Im Eng Tio Men belum pernah mendengar kalau di dalam dunia persilatan terdapat perguruan yang bernama Kius yang bun, timbul rasa ingin tahu di dalam hatinya sehingga tak tahan lagi segera tanyanya. Encil Liu, mengapa aku belum pernah mendengar tentang perguruan Kius yang bun Kamli Ucu segera berkata. Perguruan Kius yang bun sudah banyak tahun tak pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, biarpun dari saku perempuan tadi kita berhasil mendapatkan sebuah tanda kepercayaan dari perguruan Kius yang bun, tapi benarkah dia berasal dari perguruan tersebut, toh tidak kita ketahui. Lakju Im Eng Tio Men masih ingin bertanya lagi, tapi pada saat itulah dari luar gua telah muncul seorang jago pedang berpita hijau. Mak Anto Jin segera maju menyongsong kedatangannya seraya bertanya, apakah saudara lo berhasil meramu obat? Hamba telah berhasil meramunya, jago pedang berpita hijau segera memberi hormat. Selesai berkata dia mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam sakunya dan segera diangsurkan ke depan. Setelah menerima bungkusan obat itu, Mak Anto Jin berkata lagi, Sudah merepotkan saudara lo sekian lama, sekarang silahkan beristirahat di luar, jago pedang berpita hijau itu mengiakan dan siap mengundurkan diri dari situ. Mendadak Kamli Ucu berseru, lo cuang cu, tunggu sebentar. Jago pedang berpita hijau itu segera menghentikan langkahnya setelah mendengar perkataan itu, sambil menjurak ke arah Kamli Ucu katanya. Kam tai hiap, ada urusan apa? Sambil menunjuk ke ujung baju sebelah kirinya, Kamli Ucu berseru, sepanjang jalan tadi apakah saudara lo telah bertemu dengan seseorang? Ketika jago pedang berpita hijau itu mengangkat pergelangan tangan kirinya, dia segera menjumpai sebatang jarum telah menancap di situ. Pada gagang jarum tertera selembar kupu-kupu berwarna hitam yang terbuat dari kertas. Perlu diketahui, semua jago pedang berpita hijau dari perkumpulan Ban Kiam Hwe adalah jago-jago lihai yang memiliki ilmu pedang sangat hebat, ilmu silat mereka sudah cukup disebut jago kelas satu dalam dunia persilatan, otomatis pengetahuan mereka pun amat luas. Dalam sekilas pandangan saja dia sudah mengenali kalau kupu-kupu hitam di ujung jarum tersebut merupakan lambang dari seorang jago persilatan, tapi nyatanya orang itu berhasil menancapkan jarumnya di ujung baju tanpa dirasakan sama sekali olehnya. Tanpa terasa dengan wajah bersemu merah sahutnya. Mungkin lantaran terburu-buru melakukan perjalanan, sehingga tidak ku ketahui kalau ada orang yang telah berbuat usil terhadap diriku. Seriaya berkata dia segera mencopot jarum berkupu-kupu hitam itu dari ujung bajunya. Kamliucu bermaksud menghalangi perbuatannya itu, sayang keadaan sudah terlambat. Jago pedang berpita hijau itu membalik kupu-kupu hitam tadi dan tiba-tiba membaca, kius yang tiada tandingannya. Mendadak kakinya menjadi lemas lalu roboh terjungkal ke atas tanah. Makaan Tojin menjadi amat terkejut setelah menyaksikan kejadian ini, serunya tertahan, apakah dia keracunan? Dengan suatu gerakan yang cepat bagaikan sambaran kilat Kimliucu melompat ke samping tubuhnya, kemudian merobek selembar kain dan diambilnya jarum berkupu-kupu hitam dari tangannya. Toheng, cepat berikan obat penawar racun itu kepadanya, perintah Liu Leng Peo Segera, kalau sampai terlambat mungkin tak akan tertolong lagi. Apakah obat ini dapat menawarkan racun tersebut? Tanya Makaan Tojin sambil memegang bungkusan obat yang baru di ramu itu. Pil emas penolak racun dari Lemhebun mampu menawarkan segala jenis racun di dunia ini. Aku yakin pasti berkasiat. Tapi mungkinkah obat ini adalah pil emas penolak racun? Sekalipun tak sampai diolah lebih lanjut, tapi bahan dasarnya tak berakal salah. Makaan Tojin tidak banyak berbicara lagi, cepat-cepat dia membuka bungkusan kertas itu, ternyata isinya adalah sebungkus besar bubuk obat berwarah hitam. Tak sempat banyak berpikir lagi, dia segera mengambil sedikit bubuk obat itu lalu dicekokkan ke dalam mulut si jago pedang berpita hijau itu. Sementara itu Lik Jiu Im Eng Tio Men telah menuang secawan air matang, Makaan Tojin segera menerima cawan tersebut dan pelan-pelan dilolohkan ke dalam mulut orang itu. Kamli Ucu sendiri dengan berhati-hati segera memeriksa kupu-kupu hitam tadi seraya membolak-baliknya berulang kali. Pada punggung kupu-kupu itu memang tertera empat huruf besar yang berbunyi. Kius yang butek atau kius yang tanpa tandingan. Tanpa terasa lagi dia menghela nafas panjang sambil katanya. A-a-a-a-i, tampaknya memang ulah dari anak murid perguruannya. Masa baru sekarang kau mau percaya selali uleng PO sambil mengerling sekejap kerahnya. Daya kerja obat penawar racun itu memang sangat hebat, tak selang seperminum teh kemudian jago pedang berpita hijau itu sudah mendusin kembali dari pingsannya. Setelah menghembuskan nafas panjang dan bangun duduk, gumamnya. Oh-oh-oh, sungguh lihai racun tersebut. Melihat ia telah mendusin, cepat-cepat Makaan Tojin berseru. Saudara lo coba kau atur pernapasan, apakah ada sesuatu yang masih kurang meres? Jago pedang berpita hijau itu menurut dan segera memcoba untuk mengatur pernapasan, tak lama kemudian ia sudah bangkit berdiri seraya katanya. Hamba telah sembuh sama sekali. Selesai berkata dan memberi hormat, ia segera mengundurkan diri dari situ. Makaan Tojin sendiri dengan girang segera berseru. Wah, nampaknya bubuk obat ini memang benar-benar pil emas penolak racun dari lem hebun. Pelan-pelan liuleng Teo mengalihkan sorot matanya ke atas angkasa di mana sinar senja telah membiaskan cahaya kemerah-merahan, setelah menghela nafas panjang katanya. Hari sudah mulai gelap, mengapa sampai sekarang mereka belum juga kembali? Jisumu'ai, apakah kau khawatir bila terjadi sesuatu atas diri mereka? Katanya Kamli Ucu. Ya bisa jadi telah terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kalau begitu biar aku pergi memeriksanya. Seandainya terjadi sesuatu, biar Toa Suheng pergi ke sana pun tak bakal akan menjumpai apa-apa. Tapi kan paling tidak harus ku periksa bagaimanakah keadaannya, habis berkata tergesa-gesa dia keluar dari gua. Tak selang berapa saat kemudian si pena baja Temsi Hoa beserta kedua orang jago pedang berpita hijau telah kembali ke dalam gua. Temsi Hoa segera menjura kepada liuleng Peo Osraya katanya. Aku dan kedua orang kiam suh sudah setengah harian lamanya menjaga di bawah bukit, namun tak seorang manusia pun yang kami jumpai, karenanya terpaksa kembali ke sini uatuk memberi. Liuleng Peo Osraya tertawa. Orang-orang Butong Pei sudah memasuki selat semalam, sudah barang tentu saudara Tem tak akan bertemu dengan siapa-siapa. Sementara itu kedua orang jago pedang berpita hijau itu sudah memberi hormat sambil mengundurkan diri. Kini langit sudah semakin gelap. Wee Tiong Hong, Tio Lohon Hong Beng Hu Oseo maupun rombongan dari si naga tua berekor botak Tzu Sam Sin belum juga tampak kembali ke gua. Liuleng Peo Osraya segera dapat merasakan betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Makaan Tojin yang di hari-hari biasa pandai mengendalikan perasaan sendiri dan tak pernah memperlihatkan sikapnya kepada orang lain, kali ini nampak juga amat gelisah, lama-kelamaan dia mulai tak tenang duduk serta mundar-mandir tiada hentinya. Liuleng Peo Osraya tetap membungkam, saat itu Makaan Tojin turut membungkam, mereka berdua. Duduk di situ sambil membisu dalam seribu bahasa. Lakjiu Im Eng Tio Men serta Pena Bajatem Si Hoa tak berani mengganggu, terpaksa mereka berdua pun duduk membungkam diri. Suasana dalam gua itu pun jadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba muncul bayangan manusia yang berkelebat lewat dari luar gua, ternyata Kamli Ucu, dan Kakek OU muncul pada saat yang bersamaan. Dari munculnya si Kakek OU seorang diri, Liuleng Peo Osraya segera sadar bahwa suatu musibah telah menimpaui Tiong Hong serta Siohwi, namun ia tetap membungkam diri. Dengan napas tersengal dan wajah sangat gelali sah Kakek OU segera berseru. Nonaliu, kali ini aku situa betul-betul telah dipecundangi orang, aku benar-benar malu untuk memberi laporan kepadamu. Jangan lagi memberi laporan, kesempatan untuk beradu jiwa dengan mereka pun tak berhasil ku salurkan, karena tak sesosok bayangan setampun yang ku jumpai, Akhirnya saking mendongkolku, semua pepohonan di hutan itu sudah ku abrak-abrik. Liuleng Peo Osraya mengerti bahwa orang tua ini sedang dipengaruhi emosi, sehingga di dalam marah dan gelisahnya perkataan yang disampaikan menjadi tak jelas. Maka setelah tersenyum katanya kemudian, Silahkan lo Tiong duduk dulu sebelum berbicara, apakah Wee Siow Hiap serta nona so telah tertimpa musibah? Kakek OU duduk dengan wajah masih mendongkol, setelah menghembuskan napas panjang ia baru berkata. Perkataan nona memang benar, saudara Wee serta nona kami tahu-tahu saja hilang lenyap dengan begitu saja, Coba bayangkan, aku si tua yang mendapat tugas untuk melindungi mereka secara diam-diam apa tidak menjadi panik dibuatnya. Harap lo Tiang menceritakan kembali kejadian yang sebenarnya kepada kami, Siapa tahu dari ceritamu itu kita berhasil menemukan tanda-tanda yang bisa jadi petunjuk? Kakek OU berpikir sejenak, kemudian katanya, Setelah meninggalkan tempat ini, kami lantas berangkat menuju ke sebelah timur, Saudara Wee dan nona kami berjalan di muka sedangkan aku yang mendapat perintah dari nona Liu secara diam-diam mengikuti di belakang mereka hingga pihak lawan tak berhasil mengetahui jejaku. Mungkin sistem ini telah kita terapkan secara keliru sehingga berakibat terjadinya peristiwa ini, kata Liu Lengpeo dengan kening berkerut. Kakek OU segera berkata lebih lanjut. Dalam keadaan beginilah kami berjalan melalui beberapa bukit tanpa menemukan sesuatu yang mencurigakan, bahkan sesosok bayangan manusia pun. Tidak kami jumpai, hingga akhirnya sampailah kami dalam sebuah selat yang sempit, Saudara Wee serta nona kami langsung memasuki selat tersebut. Berhubung selat itu gundul dan gersang, tak sebatang pohon pun yang tumbuh di situ, terpaksa aku mengikuti mereka dari kejauhan saja. Siapa sangka dua tikungan kemudian tahu-tahu bayangan tubuh mereka sudah hilang lenyap tak berbekas. Menunggu aku menyusul ke dalam lembah tersebut dari balik hutan yang tumbuh di situ ku dengar suara bentakan-bentakan keras dari Saudara Wee, aku segera sadar kalau sudah terjadi sesuatu yang tak diharapkan, maka cepat-cepat menyusul pula ke dalam hutan itu. Siapa tahu suasana di dalam hutan itu amat sepi, hening dan sama sekali tak terjadi sesuatu apapun. Apakan kau tidak salah mendengar kalau suara tersebut adalah suara bentakan dari Saudara Wee tanya Liu Leng P.O. Tidak salah, sudah jelas suara itu adalah suara bentakan dari Saudara Wee yang berasal dari dalam hutan, tapi anehnya tak seorang manusia pun yang tampak. Aku telah melakukan pemeriksaan atas seluruh dasar lembah itu tanpa berhasil menemukan sesosok bayangan manusia pun. Peristiwa sedemikian anehnya ini baru pertama kali ini ku jumpai, hampir saja aku menjadi gila saking cemasnya. Liu Leng P.O. termenung sebentar, kemudian katanya lagi. Apakah Loti yang tidak berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam hutan itu kakek O. Menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, suasana di dalam hutan itu sangat tenang, bahkan setiap batang rumput dan pepohonan yang tumbuh. Di sana pun, kelihatan sangat tenang. Tak ada yang bisa dilihat ataupun dicurigakan, Liu Leng P.O. segera berpaling ke arah Kamli Ucu, kemudian katanya pula. Apakah Toa Suheng berhasil menemukan O. Loti yang di dalam selat tersebut? Benar sepanjang jalanku lakukan sampai di selat tersebut, dan kakek O. ternyata masih berada di sana. Tentunya Toa Suheng telah melakukan pemeriksaan pula di sekitar lembah itu, apa yang berhasil kau temukan? Kamli Ucu segera mengangkat bahunya, tatkala aku sampai di situ. Seluruh lembah tersebut boleh dibilang sudah porak-poranda tak karuan lagi bentuknya, sedangkan O. Loti yang dengan wajah penuh amarah masih saja melepaskan pukulan kiri-kanan membabat pepohonan yang berada dalam hutan tersebut, dalam posisi yang begitu porak-poranda, bagaimana mungkin aku bisa melakukan pemeriksaan? Mendengar keterangan ini Liu Lempeo ikut. Mengernyitkan alis matanya ia berpikir aaaai. Padahal kalau hutan itu tidak diporak-porandakan mungkin saja akan ditemukan hal-hal yang mencurigakan, kalau sudah begini, semua pertanda pasti sudah hancur berantakan. Tiba-tiba Kamli Ucu melayangkan pandangannya sekejap ke seluruh ruangan gua, kemudian katanya. Apakah rombongan dari Kong Beng Hu Osyo serta saudara itu juga belum kembali? Liu Lempeo tidak menjawab, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali. Tiba-tiba suasana di dalam gua itu menjadi hening kembali, sampai lama sekali belum juga terdengar suara, agaknya semua orang sedang memikirkan masalah besar yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Lebih kurang seperminum teh kemudian, kakek OU tak dapat menahan diri lagi, sambil menggosok-gosok tangannya dia berseru. Nona Liu, menurut pendapatmu apa yang mesti kita lakukan sekarang? Tak disangka lagi Wisyau Hiap serta adik dari keluarga Soh telah terperangkap oleh jebakan musuh. Andai kata di dalam hutan itu memang terdapat jebakan, mengapa aku tak dapat melihatnya? Mungkin setelah mereka berdua terperosok ke dalam perangkap, permukaan tanah itu menutup kembali seperti sedia kalah, sudah barang tentu leti yang tak akan menemukannya. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata lebih jauh. Biarpun Wisyau Hiap dan adik dari keluarga Soh ikut terjebak oleh perangkap lawan, tapi dengan demikian jumlah yang tertawan meliputi Ban Kiam Huocu, Pau Kiam Suseng serta Tian Kicu Toti yang sekalian dari Butong Pei, itu berarti untuk menurut dugaanku, bisa jadi kita akan mengalami serangan musuh yang amat tangguh pada malam nanti. Benar juga perkataan Liu Li Hiap, Pinto sendiri pun mempunyai firasat yang sama, sambung Maka Anto Jin. Tiga kelompok orang-orang kita yang dikirim hari ini tak serombongan pun yang kembali dengan selamat, sudah. Dapat dipastikan mereka pun berniat untuk menangkap juga kita semua yang berada di Bukit Kau Lusan ini. Jika mereka berani datang, hal ini lebih baik lagi, seru kakek Ou dengan gusar, akan kusuruh mereka roboh satu persatu di atas tanah. Bila tidak mampu berbuat demikian, jangan panggil aku Ou Lotoa. Liu Leng Peo segera mendongakan kepalanya dan berseru. Sejak Loti yang mendemonstrasikan kelihayanmu dengan merobohkan semua pohon yang berada di dalam lembah tersebut, pihak lawan pasti sudah mempertinggi kewaspadaannya. Waktu itu aku sedang diliputi amarah yang tak terkendalikan. Tapi apa sangkut pautnya dengan rencana mereka untuk melakukan penyerbuan malam nanti? Tentu saja erat sekali hubungannya, setelah mereka berhasil menjebak Ban Kiam Ho Ocu serta Buyung Chong Kuan, kemudian disusul pula dengan tertangkapnya Wee Siow Hiap, Hong Beng Tai Su dan Chu Hu Chong Kuan sekalian pada hari ini, mereka pasti sudah memperhitungkan bahwa yang masih tersisa di sini tinggal makan To Tiang, Toa Su Heng dan aku bertiga, itu berarti mereka pasti akan mengirim beberapa orang jago yang berkepandaian amat tinggi untuk menghadapi kami malam nanti. Tapi setelah Loti yang memperlihatkan kelihayan singkangmu dengan mengobrak abrik pepohonan di dalam hutan, atau dengan perkataan lain seolah-olah kita sudah memberitahukan kepada mereka bahwa pada malam nanti akan dilakukan perubahan. Itulah sebabnya bila musuh tidak datang pada malam nanti, mungkin keadaannya. Masih mendingan, tapi begitu datang menyerang, sudah pasti dibalik penyerangan mereka terdapat pula siasat lain. Apakah Liu Li Hiap telah berhasil menemukan Carey yang terbaik untuk menghadapi serangan lawan ini tanya Makaan Tojin? Liu Leng Peo segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang kuno bilang tahu diri sendiri tahu keadaan lawan, setiap pertarungan baru akan meraih kemenangan. Lama sudah aku putar otak untuk mencoba mendugar rencana busuk apakah yang akan dipersiapkan lawan, tapi usaha ini tak berhasil, tentu saja aku pun tak tahu bagaimana mesti menanggulangi terjangan mereka malam nanti. Kebanyakan orang tok sehsiap andai menggunakan racun, kata kakek Oh, Oh ya. Apakah Kiam Chu yang pergi merambu obat telah kembali? Sudah, dia sudah kembali. Kalau begitu kita tak usah khawatir mereka memergunakan racun lagi Totiang, tolong kau bagikan obat tersebut kepada semua orang agar ditelan lebih dulu. Yee, aaa, kata Liu Leng Peo pula, kalau memang obat tersebut bisa digunakan untuk mencegah keracunan, untuk menjaga segala sesuatu yang tak diinginkan memang paling baik kita telan obat itu lebih dulu, tapi menurut pendapatku, seandainya ada musuh tangguh yang menyerang kita malam nanti, kesempatan mereka untuk menggunakan racun tidak banyak. Tapi mungkinkah bagi orang-orang tok sehsiap itu untuk meninggalkan kebiasaan mereka dengan memilih jalan beradu tenaga untuk melawan kita? Tanya kakek Oh. Tentu saja mereka pun tak akan beradu otot dengan kita, tapi bisa jadi mereka akan menggunakan segala macam permainan licik atau busuk untuk menghadapi kita. Permainan licik atau permainan busuk? Aaa yang kau maksudkan. Pernahkah Loti yang mendengar seorang jago yang bernama Kius yang P.O. Tanya Liu Leng P.O. kemudian, dengan sepasang meds melotot kakek O.U segera berseru. Tidak banyak jago persilatan yang ku kenal, tapi seringkali ku dengar tentang si nenek siluman ini. Mengapa Nona menyinggung tentang siluman tua itu secara tiba-tiba? Secara ringkas Liu Leng P.O. segera menceritakan perbuatan dari anak murid Kius yang Bun yang telah menyaru sebagai Tio Kun Ke tadi. Selesai mendengar penuturan tersebut, kakek O.U segera berkata, Yeea, siluman tua itu memang rada hebat dan sesat. Mungkinkah ia sudah bersekongkol dengan Liong Chaitian? Kejadian yang sejelasnya tentu saja tak dapat kita duga, tapi bila ditinjau dari munculnya anak buah nenek siluman itu di tempat ini, jelas sudah kalau dia telah bersekongkol dengan pihak Tok Sehsia. Mencorong sinar tajam dari balik metu kakek O, dia memandang sekejap ke semua orang, lalu katanya, Andai kata malam nanti si nenek siluman itu muncul sendiri, aku tak percaya dengan tahayul dan pasti akan mengajaknya bertarung mati-matian. Padahal jumlah kekuatan kita pun tidak sedikit. Kecuali si nenek siluman itu, sisanya masih dapat dihadapi kalian semua, tak ada salahnya bila kita sambut serangan musuh di luar gua saja. Sebagaimana diketahui, julukannya adalah Panglima Sakti berlengan emas yang menjaga pintu langit selatan, boleh dibilang dia terhitung jago kelas satu di dalam lem hebun, jadi perkataannya itu pun bukan bualan belaka. Liu Leng Peo segera berkata, Ilmu silat yang loti yang miliki sangat hebat, boleh dibilang kau termasuk jago kelas satu di dalam dunia persilatan, tapi kalau berbicara tentang kemungkinan yang bakal terjadi malam nanti, kebetulan sekali apa yang loti yang duga justru berkebalikan dengan jalan pemikiranku. Tanda petik. Sejak keberhasilan Liu Leng Peo dalam merencanakan serbuan ke Selatok sehsia tempoh hari, tampaknya kakek OU sudah menaruh perasaan kagum dan percaya terhadap kemampuan Nona ini, dia segera menggaruk-garuk kepalanya sambil tertawa setelah mendengar ucapan tersebut, katanya kemudian. Kalau toh Nona sudah mempunyai rencana yang bagus, mengapa tidak kau utarakan agar aku pun ikut mendengarkannya? Liu Leng Peo tertawa. Lot yang tak perlu menempelkan emas di wajahku, rencana bagus apasih yang berhasilku peroleh? Cuma saja di dalam keadaan serba salah dan kehabisan daya semacam ini, rasanya care itu memang rada baik kalau digunakan untuk menghadapi ancaman lawan. Encil Liu, rencana apasih yang berhasil kau peroleh? Serulak Jiu Im Eng Tiomen pula sambil berkerut kening, Sudahlah, kau tak usah jual mahal, cepatlah dibeberkan keluar. Sesungguhnya rencanaku ini tidak terhitung sangat hebat dan jitu, tapi rasanya kecuali care tersebut memang tidak terdapat rencana lain yang lebih baik lagi. Ia berbicara pelan-pelan, dan setiap penghuni gua itu mendengarkan dengan seksama, sinar mati semua orang telah ditujukan ke atas wajahnya.